Intro Halo selamat siang, salam Just People Oke perkenalkan nama saya Sam Sulis Saya Sam Plain dari Dance Antonius Indro Halo Just People, perkenalkan nama saya Egy Saya bergabung dengan Brands Antonius Indro Itu di 2018, tepatnya di bulan September Awal bergabung dari Sam Plain di Antonius Indro Pada tahun 2018, tepatnya di bulan September Yang dulunya masih CS dan sekarang sudah naik Level menjadi Sam Brans Oke garis besar Sam Brans dalam Management Brans Sam Brans itu adalah Manager Dimana tugas Manager itu adalah perencanaan Kemudian pembagian tugas Kemudian pengawasan Kemudian evaluasi Jadi Sam Brans harus bisa menjalankan 4 kinerja itu Di sini saya akan membacakan kata data Capaian Brands Antonius Indro Dari bulan Januari sampai Maret 2021 Saya jelaskan untuk di bulan Januari Omset kita di angka 400.558.724.852 rupiah Serot kita di angka 1.425.000 rupiah Klaim pendapatan kita itu di angka 22.317.500 rupiah Dengan penambahan jumlah reseller di seluruh jaringan brands Ataupun di bawah jaringan agen itu kita di angka 303 Dan untuk reseller yang berproduktif Di bulan Januari Dari seluruh jaringan brands Ataupun di jaringan agen Di bawah jaringan agen itu di angka 176 reseller yang berproduktif Terus untuk di bulan Februarinya Omset kita ada kenaikan nih Di 509.108.218 rupiah Dan slot pun pastinya menkenaikan juga Di angka 1.528.000 rupiah Dan klaim pendapatan brands pun itu naik di angka 37.375.000 rupiah Dan penambahan reseller di bulan Februari Dari jaringan reseller di bawah brand Ataupun reseller di bawah agen itu kita di angka 293 Dan reseller yang berproduktif di bulan Februari Itu di angka 220 Ini kita ambil dari reseller yang berhasil ngeslot Atau DP di bulan Februari Dan untuk bulan Maret Kita sedikit mengambil dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Omset kita di angka 400.277.542 rupiah Dan slot kita di angka 1.124.000 Dan untuk klaim pendapatan kita Itu di angka 23.245.000 Untuk penambahan reseller di jaringan kita Itu di angka 193 Dan untuk reseller yang berproduktif Untuk di bulan Maret ini Kita di angka 162 Dan apa saja strategi yang diterapkan Dalam 3 bulan terakhir ini Di 2021 ini Sehingga mencapai tingkat yang stabil Itu yang satu Yang jelas jalin komunikasi baik Dengan teman-teman jaringan kita Karena apa? Karena dari komunikasi yang baik itu pula Dan kita menjalin keagraban Dengan teman-teman jaringan Itu meningkatkan semangat Yang sangat luar biasa Untuk jaringan kita Dan kedua Permudah mereka Jangan diberatkan untuk sistem Apalagi input design Karena untuk masuk di jaringan Regardsport khususnya reseller Kita tidak pernah memandang usia Makanya disini yang kita Kaitkan itu dengan strategi ini Adalah permudah jaringan kita Terus untuk yang ketiga Itu tetap menambah reseller Karena apa yang disampaikan Pajim kemarin Yang terkait kita harus memenuhi konfigurasi Di 250 Yang itu benar-benar harus terseleksi dengan bagus Oke untuk cara memotivasi Agar reseller itu terus aktif Di brand kami sangat simple Yaitu dengan cara Dengan cara Lebih dekat lagi ke reseller-reseller Yang kita di jaringan kita Jadi setelah nanti kita ada dekat Kita sudah tanyakan Bahwa kita tahu latar belakang mereka Baru kita memotivasi Dia akan masuk Kemudian untuk cara meyakinkan Agar segera reseller Tetap berproduksi Cara meyakinkan Untuk di brand sekitar Yaitu dengan cara mempermudah Mempermudah reseller Untuk segera merasakan Klaim pendapatannya Dengan cara Kami sama brand pun Akan Membantu Membantu input PO Maupun input order Untuk reseller-reseller baru Jadi untuk teman-teman reseller baru Jangan takut untuk promosi Jangan takut di complain user Atau apa Untuk pesanan pertama Sepuluh pesanan pertama Serahkan ke kami Biar kami yang kawal Teman-teman reseller Cukup Merasakan untuk profitnya saja Oke untuk peran Sam brand Apakah penting Untuk capaian brand Ya itu sangat penting Yang pertama Sam brand itu sebagai Jembatan Antara Jaringan Dengan manajemen Dan untuk Sam brand Itu juga harus bisa Menampung teluk kesah Apa yang dirasakan oleh Reseller Kemudian juga Sam brand itu harus bisa Menyampaikan semuanya Semua promo Atau kebijakan Ke jaringan Kemudian Sam brand juga Harus bisa memberikan Solusi Misalnya Kalau ada reseller Ada kesulitan Apa Jangan Memberikan solusi Kemudian Sam brand Harus bisa Memberikan Tips and trick Untuk bagaimana Membongkar pasar Agar reseller itu Segera Berproduksi Kemudian Sam brand Juga harus Bisa membaca Data alat bantu makro Karena Tanpa data Untuk Mengembangkan Bisnis ini Akan sulit Maka Selalu cek Datanya Pahami datanya Evaluasi datanya Dan tentukan Strateginya Kemudian Untuk Sam brand Juga ada Teknik komunikasi Yang harus dikuasai Yaitu Ada teknik komunikasi Tua Kemudian Ada teknik komunikasi Muda Dan Anak-anak Untuk Itu Saya akan share Bila ada Kesempatan Lain Satu Jangka panjang kita Target Di angka 10.000 slot Ya kan Karena apa Karena Di 10.000 slot Ini Kita akan Eksekusi Mimpi-mimpi kita Pastinya Oke Untuk Pesan Untuk seluruh Jaringan Regardsport Yang pertama Khusus Untuk Jaringan Reseller Brands Antonius Indro Saya berpesan Untuk Segera Naikkan Level Resellermu Untuk Menjadi Agen Dan Amankan Akunmu Untuk Menjadi Tetap Bertahan Di Brands Antonius Indro Kemudian Tetap Konsistenkan Untuk Buka Toko Karena Jualan Online Toko kita Adalah Online Toko kita Adalah Facebook IG WA Dan Lain Makanya Tetap Konsistenkan Untuk Promosi Ke Media Sosial Itu Kemudian Materi Dan Tips Sudah Kita Sampaikan Semuanya Tinggal Do Action Berproses Dengan Baik Dan Konsisten 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 Adalah Dari Keyakinan Kalau Teman-teman Belum Yakin Segera Ajukan Arek Tapi Kalau Teman-teman Sudah Yakin Maka Buktikan Dan Untuk Agen Sendiri Pastinya Regal Spot Itu Sebenarnya Luar Biasa Luar Biasa Jadi Penuhi Konfigurasimu Jangan Jangan Kendor Karena Sayang Akun Agen Anda Itu Sangat Luar Biasa Kami Benci Indro Dan Siap Terjun Langsung Membantu Teman-teman Jaringan Agen Untuk Lebih Berproduktif Lagi Karena Sekali Lagi Teman Itu Sukses Bareng Dan Untuk Teman-teman Sang Grants Khususnya Ya kan Belajarlah Memahami Data Ya kan Supaya Teman-teman Tahu Indikator Kekuatan Di Jaringan Masing-masing Itu Seperti Apa Oke Dan Untuk Pesan Untuk Secara Umum Seluruh Jaringan Regal Spot Tetap Semangat Tetap Progres Dengan Baik Dan Percaya Kepada Manajemen Selalu Ikuti Postingan Postingan Om Jum Baca Pahami Dan Do Action Karena Hanya Di Regal Spot Siapapun Kita Siapapun Latar Belakang Kita Di Regal Spot Kita Semua Wajib Sukses Bareng Tetap Semangat Tetap Semangat Terus Berprogres Percaya Kepada Manajemen Segala Keputusan Manajemen Itu Yang Terbaik Pastinya Untuk Kita Hanya Di Regal Spot Siapapun Kita Apal Latar Belakang Kita Bahkan Saya Sendiripun Itu SMP 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 Maret makin gampang makin berpeluang Salam Joss People Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton